Apa yang jemak santai hasilnya pasti santai Yang jemak serius hasilnya sudah pasti serius Segala sesuatu yang kita lakukan dengan santai hasilnya pasti santai Kalau kita lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh Hasilnya pasti bagus dan serius, benar-benar serius Nama saya Hipitut Ermi Leawan, saya owner dari Unik Banget Online Store Dan ini istri saya, Gisya Yuma Setiawati, owner dari Bali Bibit Bagus Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan asing selama 15 tahun Sambil bekerja di perusahaan tersebut, saya iseng-iseng melakukan bisnis online Menjual barang-barang unik Sekitar tahun 2013, perusahaan mengadakan program PHK Di mana saya dikasih dua pilihan untuk bisa tetap stay di perusahaan tersebut Ataupun boleh mengambil program PHK-nya Saya memilih untuk keluar Saya mulai fokus jualan online Saya fokus untuk berjualan di Tokopedia Unik banget online store Khusus menjual lampu tenang matahari Sama alat-alat survival tool Dan saya buka toko lagi satu, Bali Bibit Bagus Yang khusus hanya untuk menjual bibit tanaman Sama perlengkapan berkebun Khusus untuk Bali Bibit Bagus Awalnya dikelola oleh anak saya, Audrey Kebetulan dia memang suka tanaman Dan dia sangat interes untuk belajar wirausaha bisnis online Nah, lama-kelamaan bisnisnya mulai berkembang Orderan banyak Makanya ibunya ikut membantu Untuk menghandle order di Bali Bibit Bagus Selama saya berjualan di Tokopedia Banyak pencapaian-pencapaian yang sudah saya dapatkan Ketama untuk anak saya, Audrey Dia lebih semangat untuk berwira usaha Karena apa? Dengan dia berjualan bibit Memberi keinginan dia, seperti kita-sitanya Untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Khusus ke pertanian Menggunakan Tokopedia Benar-benar sangat mudah Bahkan untuk mengajarkan anak kelas 1 SMP pun Sangat mudah Anak saya sangat cepat untuk mengerti Hampir semua fitur-fitur dari Tokopedia Dengan Tokopedia kita bisa gratis dan hasilnya memuaskan Setelah saya berhenti bekerja dan berjualan online di Tokopedia Jadi waktu bisa diatur Karena kita di Bali masih memiliki adat Dimana tiba-tiba ada upacara mendadak Kita harus datang Akhirnya saya putuskan fokus berjualan di Tokopedia Dengan begitu kita bisa mengatur waktu kita secara fleksibel Hari weekend bisa sepeda bareng anak-anak seliling pantai Jadi waktu kita tidak terlalu terikat Kalau kita mau berwirausaha Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan Dan tidaklah sulit Selama ada internet Kita mau berinovasi Pasti bisa dilakukan Sampai jumpa di video selanjutnya